Halo apa kabar? Halo semuanya, senang sekali saya Rini Ayu Ningintis dapat menjumpainya kembali dalam program keseyangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari Studio El Senta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita hari ini mengenai perawatan bayi prematur di rumah. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021-2520-36 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di drkuelsinta.yahoo.co.id. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Senta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini kita kehadiran kembali dengan Dr. Yulher Ramli SPA, dokter spesialis anak di rumah sakit Islam Jakarta Pondokopi. Kita sampaikan dulu Dr. Yulher Ramli yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dokter berjumpa kembali ya dok ya. Insya Allah semakin sehat ya dok ya. Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dokter, hari ini mau bahas seputar perawatan bayi prematur di rumah. Sebenarnya kita harus tahu dulu nih, pengertian dari bayi prematur itu apa. Karena ada istilahnya prematur, matur itu kan ya dewasa, matang gitu ya dok ya. Jadi apakah memang pengertiannya itu ya belum matang gitu ya secara apa ya, kalau nebak-nebak nih gitu ya dok ya. Tapi sebenarnya definisinya dulu seperti apa, sehingga kita perlu tahu perawatan khususnya juga bagaimana. Karena ini kan spesial gitu ya kasusnya ya dok ya, silahkan. Jadi bayi prematur adalah bayi yang lahir sebelum waktunya. Jadi bayi yang matur itu 38 sampai 41 minggu ya. Nah dia lahir sebelum waktunya. Jadi ada yang istilahnya prematur murni atau sangat prematur kalau kurang dari 28 minggu. Terlalu 28 sampai 32 minggu dia prematur ya. Lalu moderate prematur 32 sampai 34 minggu, 35 minggu sampai 37 minggu itu yang late prematur. Oke, jadi ada apa ya, ada pengopokannya juga dok ya. Jadi ini seberapa belum matangnya sih gitu ya dok ya. Karena nanti akan menentukan perawatan di awal ya, soalnya kan ada di nicu dulu gitu ya dok ya istilahnya dok ya. Jadi pada bayi-bayi yang sangat ekstrim prematur itu sering terjadi gangguan hemodinamik, jantung, paru, perlepasan ya. Sedangkan pada yang late prematur mungkin tidak separah dari yang ekstrim prematur ya. Tapi tetap kita harus waspadai. Berkaitan dengan prematuritas kita juga harus melihat berat badan lahirnya ya. Rata-rata memang berat badan lahir rendah dia kurang dari 2.500. Kurang dari 2.500. Jadi ada yang ekstrim, very low birth weight. Jadi itu kurang dari 1.000 ya, antara 1.000 sampai 1.500 itu yang low birth weight. Iya, itu yang ekstrim, very low, very low. Terus ada yang low antara 1.500 sampai 1.000, 2.000 ya. 2.000 cuma low birth weight aja. Oke, jadi semakin kecil juga gitu ya, semakin ngil babynya itu gitu ya dok ya. Makin kecil ya, makin banyak masalahnya. Oke, banyak masalahnya. Sehingga tadi perlu dirawat di nicu gitu ya dok ya. Dan juga nanti kita perlu, apa ya, tadi ya ilmu khusus juga ya bagaimana merawatnya. Karena harus benar-benar tepat gitu ya dok ya. Iya. Dok, jadi tadi bayi prematur atau bayi dengan berat badan lahir rendah, ini sama ya dok ya pengertiannya dok ya? Atau beda? Berbeda. Berbeda ya. Jadi kalau dia prematur kita melihatnya sebagai kurang bulan. Dengan kondisi? Oh iya, kurang bulan. Kalau berat lahir kita melihatnya dari sisi berat lahir. Jadi ada bayi yang berat lahirnya rendah, 1.800, tapi dia sebenarnya bisa cukup bulan. Itu bayi-bayi yang mengalami kekurangan malnutrisi dalam kandungannya ya. Jadi kalau bayi prematur sudah bisa dipastikan ini badan lahirnya rendah. Tapi bayi dengan berat badan lahir rendah belum tentu dia prematur gitu kan dok ya? Oke, pengertiannya seperti itu. Jadi ada juga yang memang bayi prematur tapi berat badan bila dilihat kurvanya dia sesuai masa kehamilan. Jadi dia bisa aja dia 30 minggu atau 32 minggu tapi kalau dilihat kurvanya dia besar dari masa kehamilan. Katakanlah pada bayi-bayi prematur dari ibu yang mengalami diabetes, ya gangguan glukosa. Nah ini bisanya terjadi kayak seperti itu. Tadi dokter bilang ini kan berat bayi prematur dengan berat badan lahir rendah gitu ya. Jadi kurang bulan juga tadi kan maksudnya. Ini kan permasalahannya itu kan memang tergantung dari tadi ya dok ya masing-masing kasus si bayinya juga. Tapi masalah-masalahnya itu apa saja sehingga bisa dikatakan ini memang benar-benar harus dirawat dulu tadi di ruang intensif. Sebelum nanti si bayi ini boleh atau bisa gitu ya dibawa pulang ke rumah dan dirawat oleh orang tua atau caregivernya yang lain gitu ya. Jadi permasalahan-permasalahan apa dulu nih yang memang mengharuskan ya mau tak mau ya dok ya bayinya ini harus masuk di micu gitu ya istilahnya. Jadi pada umumnya bayi prematur itu ya dia sering mengalami gangguan pengaturan suhu ya jadi dia bisa hipotermi itu nanti sering ataupun hipotermi. Jadi bayinya perlu dirawat di inkubator. Biar stabil suhunya. Supaya stabil suhunya. Jadi dengan suhunya stabil suhu badan bayinya 36,5 sampai 37,5 dia akan tumbuh ya sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan ya yang diharapkan gitu ya. Lalu gangguan pernafasan karena paru-parunya belum matang jadi dia memerlukan alat bantu nafas biasanya. Kadang-kadang kita perlu alat seperti sipet tapi yang lebih berat perlu ventilator ya. Lalu perlu memasukkan obat-obat seperti surfaktan untuk membantu pengembangan parunya ya. Terus gangguan dalam aliran darah ya. Kadang-kadang bayi-bayi prematur dia mengalami hipoksia. Bisa terjadi gangguan hemodinamik yang memerlukan obat-obat khusus. Pada beberapa bayi mungkin ada gangguan jantung karena belum terbukanya saluran penghubung antara pembuluh darah jantung besar dengan pembuluh paru. Belum menutupnya ya. Sehingga itu juga mengganggu hemodinamik aliran darah jantung dengan paru. Terus gastrointestinal bayinya belum bisa kita berikan minum. Jadi minimal kita berikan infus dulu ya. Infus sampai nanti setelah dalam perawatan kita nilai apakah dia bisa untuk kita berikan minum melalui oralnya. Kadang-kadang karena dia prematur dia belum bisa refleksi sepe belum timbul. Perlu dipasang dulu sonde melalui mulutnya ke lambung. Oke. Jadi itu benar-benar ya balik lagi tergantung dari kondisi si anaknya begitu ya dok. Benar. Tapi tadi secara garis besar memang organ-organ yang di dalam tubuhnya ini belum matang, belum sempurna. Sehingga perlu ada alat bantu ya dok ya. Bahkan tadi pertama taruh di inkubator untuk menjaga suhunya dia agar tetap stabil. Kemudian juga tadi masalah jantung, pembuluh darah, terus juga apalagi paru yang belum matang. Terus pencernaan segala macam sehingga pola makannya segala macam artinya pemberian asi atau apa minum gitu ya itu dengan alat bantu juga ya terkadang gitu ya dok ya. Baiklah dokter untuk lebih jelas lagi seperti apa ditahan dulu sebentar kita masuk jeda dulu nanti kita sambung lagi di segmen selanjutnya ya. Baiklah pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa terima kasih ada masih bersama kami di program Dokterku. Diciarkan langsung dari studio El Sita TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih bersama dengan dokter Yulher Amli SPA, dokter spesialis anak di rumah sakit Islam Jakarta Ponokopi untuk membahasnya ya mengenai perawatan bayi prematur di rumah. Dokter dilanjutkan kembali ya dokter Yulher ya materinya. Kalau tadi kan dokter sudah menjelaskan ternyata permasalahannya itu ada rumayan kompleks juga gitu ya sehingga si bayinya ini harus dirawat di rumah sakit dinicu istilahnya gitu ya. Tapi kan itu ada yang mungkin cuma beberapa minggu tapi ada juga yang berbulan-bulan tergantung dari kondisi si bayinya sekali lagi. Tapi pada intinya bagaimana pemantauannya juga di rumah sakit sehingga bisa dikatakan oh ini bayi sudah kata-kala sudah bisa dibawa pulang nih. Karena kan biar bagaimanapun kan orang tua ingin segera khususnya ibunya ingin segera melakukan bonding gitu ya benar-benar rekatan gitu ya dok. Kalau dinicu kan ya tau sendiri kan jadi bagaimana itu dokter? Jadi katakan bayi selama dinicu memang itu peranan dokter dan perawat dinicu ya walaupun komunikasi ke keluarga juga penting. Dan di akhir-akhir perawatan biasanya sudah mulai itu interaksi yang lebih sering dengan orang tua bayi. Ya jadi sudah dilatih bagaimana kalau seandainya bayi ini di rumah ya dilatihkan guru care, bagaimana cara memberi minum pada bayi. Kadang-kadang kita sudah harus mengajarkan bagaimana memberikan volume susu pada bayinya ya. Nah setelah dia boleh pulang ya dengan kriteria, bayinya stabil ya tidak perlu inkubator lagi. Ibunya juga sudah yakin bisa merawat bayinya. Sudah yakin? Yakin, iya. Jadi setelah kita lakukan edukasi ibunya sudah siap ya yakin untuk bisa merawat bayinya. Tadi, apa, dan juga tidak perlu pakai selang ya, walaupun pada beberapa area tertentu masih bisa sekali dilatih untuk memakai selang NGT. Tapi ada beberapa tempat juga yang mungkin ibu-ibunya takut, jadi tunggu sampai benar-benar bayinya bisa menetek ya. Jadi sudah tahu tanda-tanda bahaya pada bayi yang ini ya, yang prematur di rumah seperti ada si anusis, mengukur suhunya, jadi dia harus selalu berada di suhu yang normal, 36,5 sampai 37,5. Ya, mengenali tanda-tanda kegawatan nafasnya ya, jadi juga katakan bayi malas minum, kapan dia bisa kita harus konsultasi ulang ke dokter, ataupun bayi yang mengalami masalah seperti demam, atau mungkin dia ada gumoh atau muntah yang berlebihan. Oke, wah jadi banyak ya edukasinya, sebelum benar-benar ibunya ini atau caregiver-nya merasa yakin bisa merawatnya di rumah ya. Tapi berarti penilaiannya berarti tergantung dari tadi bayinya ini berat badannya mungkin sudah mencapai target atau belum ya, artinya untuk boleh dibawa pulang gitu ya dok ya, terus kemudian juga bisa nggak sih sudah dihentikan dulu gitu ya si alat bantunya ini, artinya sudah bisa mandiri ya, sudah bisa dilepas. Nah, dia sudah nggak perlu alat bantunya nafas, sudah tidak perlu input. Suhunya juga tadi balik lagi. Stabil, dia sudah bisa di ruangan biasa, nah itu baru, dan ibunya juga sudah paham dan siap untuk kangguru care baru dipulangkan. Oh, kangguru care gitu ya, kangguru care ini pengertiannya seperti apa? Apakah memang metode seperti kangguru, ibu kangguru katanya ya, ke anak kangguru gitu ya. Iya, jadi itu memang diadopsi dari alam ya, bayi kangguru memang lahir prematur sehingga dia kecil, dan juga dia dirawat oleh ibunya di kantong ya, kantong kulitnya. Nah, tapi praktek awal kangguru care itu bukan di Australia, dia di Bolivia, jadi justru di daerah yang dingin itu dimulai penerapannya, penelitiannya sehingga angka kematian dayanya menurun, angka larotinapnya juga menurun, dan juga kebutuhan untuk alat-alat canggih seperti inkubator juga berkurang dengan metode kangguru care. Oke, jadi pada intinya memang bonding ya dok ya, skin to skin contact? Skin to contact dengan ibunya. Kalau kanggur kan kulit tadi kan dimasukin ke dalam kantung, kalau orang manusia gitu. Iya, biasanya kita memang membuat baju itunya, ada baju kanggurunya ya, jadi nanti bayinya nempel dengan ibu, jadi bajunya itu yang nanti akan membantu menopang bayinya. Jadi bayinya tidur, menetek di ibunya ya, dan itu kalau di rumah 24 jam, kalau masih di rumah sakit kadang-kadang intermittent 2 jam, 3 jam, atau 6 jam. Dan balik lagi ke ruang rawat bayinya, tapi kalau udah di rumah harus 24 jam dikerjakan. Selama berapa lama itu? 24 jam setiap hari atau mungkin ada targetnya? Setiap hari. Jadi itu dia, kita udah harus siapkan, dia harus siap 24 jam, lalu juga ada supporter, katakan mungkin neneknya yang juga bisa jadi ibu kangguru, ayahnya juga boleh. Oh ayahnya pun tak masalah ya? Ayah nggak masalah, bisa jadi papa kangguru. Itu berlangsung sampai bayi mencapai berat 2.500, seperti bayi normal, atau ada tanda-tanda bayinya sudah nggak mau kangguru care. Kalau kalau dimasukin nangis, dia berontak, itu tandanya kangguru care-nya sudah bisa dilepas. Tapi kalau artinya belum mencapai 2.500, tapi bayinya merontak atau bagaimana? Itu bisa dilepas. Artinya dia udah nggak mau telah menempel. Begitu ya dok ya, tapi jadi dilatih untuk batik inisiasi menyusui dini juga dok. Sebenarnya kan udah minum asin nih waktu di incubator, cuma mungkin caranya tuh pakai, tadi ada yang sendok. Iya, pakai selan lulut, pakai cangkir, pakai sendok, itu dia pada saat dirawat. Nanti baru di rumah juga diteruskan dengan asiprah yang mungkin diberikan dengan candok ataupun pipet. Oke, jadi ini pada intinya selain bonding, tadi balik lagi jadi mengatur suhunya si bayinya ini, si anaknya ini tetap stabil. Tetap suhu normal. Suhu normal, terus kemudian juga berat badannya sampai 2.500, kemudian apa lagi yang perlu diperhatikan selain metode kangguru tadi? Iya, pada saat dirumah kangguru care, ya juga dilihat apakah ada peningkatan berat badan bayinya. Ya, jadi rata-rata untuk minggu-minggu pertama itu bisa 30 gram sehari kita ini kan, ya kenaikan berat badan, walaupun tidak harus menimbang tiap hari ya. Seminggu sekali ditimbang, jadi berkira kan dia harusnya naik gitu ya. Tapi memang kenaikan berat badan kan memang sulit ya dok ya untuk yang anak-anak lahir prematur ini ya dok ya? Tidak juga sebenarnya. Yang penting nutrisinya aja ya? Nutrisi, jadi kita kalau saat konsultasi dengan dokter anaknya, ya dokter anaknya bisa menarangkan kalorinya berapa nih untuk saat ini. Oke. Jadi diterjemahkan dalam bentuk berapa cc susunya ya. Bila kalau asi dia kalori itu 600 kalori per 100 cc ya eh 60 kalori per 100 cc itu tidak mencukupi. Jadi kadang-kadang kita perlu berikan fortifikasi asi. Ya, Humanic Fortified, HMF ya. Jadi dengan diberikan bubuk itu kalori bayinya jadi kalori asi meningkat 80 kalori per 100 cc. Karena kalau mengandalkan dari asi aja, asi ibunya maksudnya kurang cukup ya? Kalau mengandalkan asi aja kadang-kadang kenaikan berat badannya tidak memenuhi. Kenapa? Karena bayinya harusnya masih di dalam kandungan. Dia butuh kalori sekitar 120 kalori per kilo per hari. Sedangkan kalau asi, ya dia dengan volume, katakan bayinya perlu 170 cc per kilo. Mungkin dia hanya mendapatkan sekitar 100 kalori. Ya, jadi dia tidak mengejar tumbuh kembang pada saat nanti di usia koreksi aterem. Usia koreksi ya sebenarnya ya dok ya. Terus pemberian asi segala macam. Atau mungkin ada yang bilang kan ini 3 jam sekali gitu ya. Atau biasanya kalau untuk bayi yang tidak lahir prematur kan semaunya dia supply and demand aja gitu ya. Kalau untuk bayi prematur kan karena tadi harus dilihat juga nih kan kenaikan berat badannya harus secara kontinu dipantau. Jadi bagaimana perbedaannya juga begitu dokter? Ya, kita bisa nilai apakah bayinya cukup minum ya dengan melihat pertama tadi kenaikan berat badan. Lalu sering BAB-nya atau BAK-nya bisa sampai 6 kali ganti popok. Dan juga bayinya juga nampak dia tidur dengan cukup. Itu artinya kita bisa nilai bahwa asi yang diberikan ataupun susu formula atau fortifier yang diberikan itu sudah cukup untuk bayinya. Oke, jadi tadi nutrisinya yang penting ya dok ya. Karena kan banyak yang khawatir ini nanti akan mempengaruhi tumbuh kembang ke depannya atau bagaimana. Atau bahkan kognitif gitu ya seringkali dikaitkan. Walaupun mungkin tidak ada hubungannya begitu ya dok ya. Atau... Memang jelas berhubungan. Oh, tapi kalau katanya nutrisinya cukup insya Allah bayinya ya keserdasannya juga tidak terganggu begitu ya. Intinya balik lagi ke nutrisinya ini sih, pengurangannya ini. Cukup nggak sih sesuai dengan kebutuhan si baby-nya nggak sih? Jangan sampai kurang dan jangan sampai juga stimulus dari orang-orang sekitarnya juga kurang juga begitu ya dok ya. Berarti selain nutrisi, apalagi yang perlu diperhatikan ya mungkin tips sehari-harinya juga nih apa mungkin dijemurnya lebih intens. Karena kan katanya resiko-resiko yang lain juga bisa muncul juga dokter. Jadi pada saat di rumah kita juga harus pertimbangkan dayanya jangan terpapar dengan sumber infeksi. Jadi kayaknya bayi prematur, daya tahannya kurang, yang jenguk juga jangan sering ya. Biasanya kan banyak dok, namanya bayi baru lahir kan dijenguk siapa aja. Iya, tapi ya harusnya penjenguk itu kan orang dewasa yang bisa menjaga dirinya gitu ya. Jadi kalau saya sering istilah dalam praktek kiss killer ya, ciuman yang membunuh ya. Besok dicium-cium bayinya, besok datang udah ke dokter udah dengan kondisi penumunia infeksi. Ya Allah. Jadi ya udah jangan sampai sering di jenguk, jenguk boleh cium bayar. Aduh, caranya boleh juga tuh ya doknya. Tapi intinya untuk proteksi lah ya si bayinya ini. Iya bener untuk proteksi bayinya. Supaya dia terlindung dari kuman-kuman penyakit ya. Kan kita gak tau ya siapa tau tamunya. Ada yang lagi tingkat atau lagi infeksi daluran atas kan gak tau ya. Artinya penyakit-penyakit yang keliatannya umum gitu, pilek-pilek biasa tapi bisa berakibat fatal juga ke bayi. Iya karena berbeda dia dengan bayi yang normal. Terus ada lagi ya jangan sering bawa-bawa kemal gitu masih kecil. Tunggulah sampai usia 2 tahun. Oh 2 tahun ya dok ya? Oh kira-kira setahunan gitu enggak ya dok ya? Ya karena juga bayi setahun untuk apa di mal. Nggak tau ya. Siapa tau. Itu yang berbahaya yang sering. Ada kejadian ya pasien bawa kemal umum masih 8 bulan. Udah fatal. Penyakitnya berat masuk masyuk lagi. Nggak ketolong. Oke. Tapi kan ini berarti bayi selain di dalam rumah kan butuh, tadi balik lagi ya butuh cahaya, butuh tetap butuh apa ya. Lihat-lihat lingkungan luar gitu ya dok ya. Ya jadi idealnya tuh mungkin pada saat dijemur itu aja atau mungkin ada tambahan lagi gitu ya waktu-waktu idealnya. Dijemur itu untuk memenuhi kebutuhan vitamin D ya tapi kadang-kadang syaratnya bisa 2 jam, 3 jam. Jadi bisa aja pagi dijemur selama 2 jam tapi itu tidak di matahari langsung ya mungkin setelah lewat jendela kaca terhalang oleh tirai itu bisa ya. Bukan yang langsung nih. Iya. Nggak langsung. Terus selama perotan di rumah juga kita juga harus perhatikan stimulasi ya. Karena ini bayinya masih prematur ya mungkin jangan sering ada terlalu banyak stimulasi ya. Ganti popok sering atau diajak bicara, diajak bercanda kan dia kan masih kecil masih butuh tidur. Ketenangan gitu ya. Iya tenang. Jadi suasananya ruangan ini memang harus tenang ya. Karena lebih sensitif juga ya katanya dok ya. Benar. Ya selainnya ambang pendengaran bayinya memang lebih peka terhadap nada yang rendah. Berarti kalau untuk tambahan juga nih dok ya karena kan perlu tahu juga nih kondisi penglihatannya baik nggak pendengaran tadi kan. Benar. Selain lebih sensitif tapi kan perlu dicari tahu juga ya apakah ada pemeriksaan-pemeriksaan khusus dan mungkin di waktu berapa bulan yang tepat juga. Iya. Jadi bila dia dirawat di Nicu ya rata-rata pada saat 2 minggu atau 3 minggu setelah perawatan ya katakan dia lahir 28 minggu di usia 30 minggu, 32 minggu perlu dilakukan pemisahan mata. Untuk melihat apakah ada gangguan di retina ya. Jadi kadangkala bayinya mungkin dia lalu hanya seminggu ya ada yang bisa cepat ya tapi di poliklinik bisa di refer ke dokter mata untuk pemeriksaan retinanya. Oke. Lalu nanti juga di umur koreksi sebulan perlu dilakukan screening untuk pendengaran nanti di umur 3 bulan dan 6 bulan dilakukan pemeriksaan bera untuk menilai pendengaran mata. Ini ya fungsi pendengarannya. Ya kalau dia 3 bulan 4 bulan semuanya screeningnya bagus ya Alhamdulillah biasanya sih bayinya dengan nutrisi yang bagus dia juga akan tumbuh kembangan bagus. Yang penting sih memang harus rajin-rajin ngobrol juga konsol dengan dokter spesialis anaknya ya. Karena kan tau gue ini ada yang kelupaan gitu ya dok ya lewat waktu pemeriksaannya nanti ya sebaiknya memang tepat waktu sih gitu ya dok ya. Supaya apa ya terdeteksi lebih cepat terpantau lebih cepat ter screening lebih dini begitu ya dok ya. Jadi kadangkala memang pasien harus kontrol karena secara klinis berat badannya kurang per 2 minggu dia harus datang dulu kita untuk melihat kemaikan berat badannya, menilai kecukupan minumnya, ada masalah-masalah di rumah tidak gitu ya. Baru kontrol juga untuk ini pemberian imunisasi pada bayi prematur tersebut. Jadi pada bayi prematur tidak berbeda banyak ya dengan bayi normal untuk pemberian imunisasinya ya. Oke. Yang berbeda mungkin pada saat hepatitis dia berat badan terlalu kecil mungkin kita tunda di atas 2 ribu baru. Oh ya jadi benar-benar ditunggu dulu sampai dia benar-benar bisa siap gitu ya. Benar badannya 2 ribu baru dia pemberian imunisasi gitu ya. Kalau yang masalah-masalah bayi kuning gitu dok ini juga bagaimana tuh treatmentnya? Bayi kuning biasanya terjadi di minggu-minggu pertama 2 minggu. Jadi itu biasanya memang ada di rumah sakit lah ya settingnya. Kalau katakan bayi prematur mengalami kuning pada saat di rumah itu di usia sebulan gitu ya. Terus 2 bulan ya mungkin perlu dirujuk lagi atau kontrol lagi ke dokter anak untuk dilakukan pemeriksaan. Benar. Tapi biasanya minggu-minggu awal sih ya dok ya. Minggu-minggu awal bayi kuning itu ya. Dan seandainya kalau di rumah ternyata mengalami kuning ya memang harus balik lagi ke. Iya pasti ada sesuatu yang lain. Ada sesuatu. Yang mengganggu fungsi liver ataupun empedunya. Oke jadi tadi oke jadi nutrisi dan tadi untuk melihat tumbuh kembangnya ini udah baik atau belum gitu ya. Mungkin juga ada baiknya juga nggak sih di apa nanti dikonsulkan ke klinik tumbuh kembangnya juga. Atau dilihat juga apa jangan-jangan memang tidak ada tanda-tanda juga atau memang apa sih perbedaannya juga mungkin ya dok. Karena setiap anak ini kan pasti kan unik, spesial tapi pasti ada patokan atau guidelines-nya dong ya yang khusus bayi dengan berat badan lahir rendah atau kondisi prematur. Jadi apa kita memang memandang bayi prematur secara lebih khusus ya karena kelahiran prematur dan juga kita melihat secara umur koreksinya ya. Pada beberapa umur tentu katakan koreksi umur-koreksi umur dua bulan ataupun enam bulan perlu kita konsulkan ke klinik tumbuh kembang ya jadi dokter anak yang khusus tumbuh kembang. Untuk menilai bagaimana tumbuh kembang bayinya saat ini apakah kemampuan bayi secara psikomotor, sosial ya itu sesuai dengan kemampuan anak di usianya dia. Berarti untuk menunjang supaya tumbuh kembang ini bisa berjalan dengan baik tadi balik lagi ke nutrisi 0-6 bulan seperti biasa nih asih dulu ya sebisa mungkin. Asih atau tadi tambahan bubuk ya sesuai kebutuhan. Nah ini kalau untuk mulai makanan pendamping asih apakah memang sama gitu dong artinya setelah 6 bulan ini tapi kan tadi ada dilihat perkembangan pencernaannya juga gitu ya. Benar. Sudah siap atau belum gitu ya ini cara tahunya juga bagaimana apalagi nanti barangkali ada tambahan diare atau macam-macam gitu ya dok. Jadi PRnya ini mungkin agak unik juga kasusnya lebih beda laginya seperti apa tuh? Iya. Kalau dia udah sampai di rumah katakan tidak ada masalah pemberian asihnya lancar, pemantauan berat badannya bagus. Nah tetap nanti di umur 6 bulan kita mesti memastikan apakah sudah siap untuk pemberian MPAC ya. Jadi 6 bulan kita bisa lihat bayinya memang siap untuk makan ya dan dicoba dulu MPACnya pada bayi tersebut. Oke baik dokter sekarang kita masuk ke pertanyaan social media dulu ya ini udah masuk ke segmen ini nih. Jadi buat pemirsa yang ingin bertanya via email silahkan kirim saja pertanyaannya ke email kami di dokterkuelsinta.yahoo.co.id dengan format lengkap seperti di bawah ini ya. Baik ini ada 3 pertanyaan dokter yang bisa dokter jawab ya ini udah ditampung. Ini pertanyaan pertama dari Yuni. Ibu Yuni dari Bekasi bertanya seperti ini. Dokter bagaimana mengatasi masalah bingung puting pada bayi prematur? Usia bayi 4 bulanan tapi berat badan masih 3 kiloan. Nah asih saya, asih ibunya ini sulit keluar dan masalahnya bayi saya dari pas di inkubator sudah diberi dot. Bagaimana melatih refleks hisapnya agar bisa langsung dari payudara ibunya ya minum asihnya maksudnya? Dan bagaimana mengejar berat badannya yang rendah juga? Apakah perlu pakai non asih? Terima kasih. Ini bubuk tadi mungkin yang maksudnya dok ya? Benar. Silahkan dokter, untuk ibu Yuni usia anaknya 4 bulanan, bingung puting tadi ya. 3 kiloan. Bagaimana tuh dokter? Sebenarnya pada bayi ini berat badannya tidak sesuai ya dengan ininya. Dia sudah lahir 4 bulan, mungkin kalau dia dikoreksi katakan dia lahirnya kapan nih? Gestasi berapa ya? Perlu dilihat, kalau misalnya 4 bulan koreksi dia 4 minggu. Artinya dia bayinya 3 bulan sih sebenarnya. Memang itu terlalu kecil ya. Dan kalau lihat bayinya memang kecil, bisa dia sudah ada defisiensi nutrisi, mau tidak mau memang dokter memberikan susu yang high calorie ya. Dengan AC, dengan HMF, ataupun dengan susu khusus bayi prematur ya. Bila sekiranya refleks isapnya memang kurang, mau tidak mau bisa diberikan lagi melalui NGT, ataupun perlu kita konsultasikan ke rehabilitasi medik untuk dilakukan stimulasi refleksnya ya. Dan juga mungkin sebenarnya bukan bingung puting ya. Itu ada beberapa ahli bilang bisa dibilang bingung puting, bisa juga sih sebenarnya tidak ya. Karena ahli yang lain bilang DOT itu juga perlu ilmu khusus kan untuk buat DOT itu ya. Jadi ada yang disesuaikan dengan mulut bayi, ada yang membuat mulut bayi kecil gitu ya. Sehingga sebenarnya kenaikan berat badannya bisa karena pemberian susunya yang tidak optimal, ataupun kalorinya kurang, atau memang bayinya masih ada masalah. Jadi sebaiknya nanti untuk Bu Yuni kontrol ulang lagi ke dokter anak tempat memisahkan diri. Oke, jadi begitu ya. Konsul lagi ke dokter anak yang menanganinya langsung ya, biar nanti lebih enaknya seperti apa detailnya ngobrol langsung dengan dokter yang menanganinya ya. Baik, ini pertanyaan selanjutnya dari Tiara. Tiara dari Jakarta. Ibu Tiara bertanya seperti ini dokter, Anak saya lahir prematur, usia baru beberapa minggu dan nggak kuat dingin. Kalau nggak di bedong langsung biru atau pucat. Solusinya bagaimana? Dan apakah boleh mandi diceburkan ke dalam bak karena ukuran bayinya mungil sekali? Terima kasih. Oke, seperti apa ini? Ini pertanyaan dari Ibu Tiara ya dari Jakarta. Jadi kalau nggak di bedong langsung biru atau pucat gitu ya? Ini mungkin datanya agak kurang ya berat badan bayinya saat ini berapa. Oh iya nggak dijelasin ya berat badan bayi. Terus minggunya berapa, gestasinya berapa ya. Sepertinya mungkin ibu itu belum terpapar dengan kangguru care. Karena kalau untuk bayi-bayi kecil yang sekarang memang kita edukasi pada ibu-ibu dengan bayi lahir prematur adalah perawatan kangguru care. Jadi kalau terlalu mengandalkan bedong sebenarnya tidak bisa diharapkan ya. Dengan kangguru care, bayinya stabil dan juga bondingnya juga bagus, pemberian minumnya juga lebih baik ya. Karena beberapa penelitian mengatakan bahwa kangguru care juga meningkatkan sumakan bayinya, meningkatkan kenaikan berat badan. Meningkatkan sumakan bayinya juga ya? Iya, karena dia merasa nyaman dekat ibunya ya. Terus, jadi solusinya memang harus kangguru care. Jangan pakai bedong. Apalagi pada beberapa ibu-ibu tetap masih berpikir tradisional ya. Bedong, kasih lampu. Nah gitu kan. Nah itu sebenarnya sudah tidak perlu dipraktekan. Oke, baik dokter kita jeda dulu sebentar ya. Nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Nanti kalau satu pertanyaan ini bisa tertampung di segmen terakhir ya dok ya. Baiklah biasa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih bersama dengan Dokter Yulher Ramli SPA, Dokter spesialis anak di rumah sakit Islam Jakarta Ponokopi untuk membahas mengenai perawatan bayi prematur di rumah. Dan dokter dilanjutkan kembali ya. Jadi karena waktunya terbatas, sebelum kesimpulan aku mau bertanya seputar sebenarnya balik lagi ke pemenuhan zat kizi ya. Baik itu zat kizi mikro ataupun yang makro gitu ya dok ya. Karena kan selain asih dan nantinya juga makanan pendamping asih gitu ya. Perlu gak sih suplemen-suplemen khusus kata-kata apa ya? Benar. Suplemen zat besi atau apa gitu ya. Untuk bayi prematur yang lebih intens lebih sering diberikan atau bagaimana dokter? Bayi prematur ya karena gangguan metabolismenya dan juga belum kematangannya sering terjadi defisiensi-defisi mineral ya. Itu sudah ada penelitian tentang defisiensi seng ya. Terus defisiensi vitamin D kadang-kadang, vitamin E ya. Jadi zat besi juga ya. Sehingga dalam perimpunan dokter anak juga sudah ada protokolnya katakan untuk pemberian zat besi itu setelah usia 2 minggu bayinya sudah full minum ya. Jadi artinya sudah bisa minum 150 cc per kilo itu bisa diberikan zat besi. Terlebih bila memang pada saat pulang hemoglobinnya sudah diperiksa dan menunjukkan rendah ya. Katakan KB-nya 10 atau 11 itu sudah rendah. Itu memang diberikan zat besi. Berapa lama kadang-kadang sesuai dengan kenaikan hemoglobinnya kadang-kadang kita bisa berikan selama sebulan dua bulan. Dan dipantau terus ya pemeriksaan hemoglobinnya sampai di usia 6 bulan. Oke jadi seperti itu ya. Ada lagi mungkin dia perlu seng ya. Seng penting untuk membantu metabolisme sel ya. Dan jadi pada usia 2 minggu sudah full minum itu bisa diberikan tambahan seng, vitamin E. Itu untuk membantu pertumbuhan pada bayinya. Oke jadi begitu kurang lebih ya. Sebetulnya memang benar-benar harus dipantau. Kalau anak-anak bayi yang tidak prematur kan ada kartu menuju apa ya dok ya. Ada grafiknya gitu ya dok ya. Kalau untuk bayi yang seperti ini grafiknya beda lagi dan yang penting patokannya di situ ya dok ya. Jadi secara umum untuk bayi prematur memang ada grafik Fenton namanya ya. Tapi itu untung untuk di Pukasmas biasanya belum ya diberikan. Tapi di klinik-klinik di dokter misalnya sudah ada. Secara ringkas pada saat gestasi bayinya sudah mencapai 50 minggu. Itu baru bisa di switch ke grafik tumbuh kembang yang umumnya sesuai standar WHO. Oke baik dokter karena ternyata waktunya sangat terbatas. Kesimpulan yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini singkat saja mengenai bayi prematur. Ya jadi perawatan bayi prematur di rumah ya setelah dia dirawat di rumah sakit. Jadi para ibu pertama jangan panik ya. Jadi sudah siap dan sudah mendapat edukasi dari dokter untuk perawatan. Kang guru care. Bagaimana pemberian minum ya baik dengan asih. Terus bagaimana melihat tanda-tanda bahaya ya seperti suhu, gangguan nafas ya pada bayinya. Lalu tidak lupa memang perlu kontrol teratur ke dokter dan pemberian imunisasi. Oke kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih dokter telah berbagi imunnya disini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses dan berkah saldo untuk dokter dan juga rumah sakit Islam Jakarta Pondokopinya ya. Terima kasih untuk perhatian. Sama-sama dokter. Alhamdulillah dokter. Dan juga pemirsa jangan lupa tema besok itu seputar nyeri tulang belakang ya. Jadi buat pemirsa nih khususnya yang ingin bertanya via email silahkan kirim saja pertanyaan anda ke email kami di dokterkuelsinta at yahoo.co.id dengan format lengkap seperti di bawah ini. Terima kasih telah mengikuti program dokterku. Jangan lupa untuk terus ikuti program ini setiap Senin sampai Jumat. Air kata saya Rimi Ayu Ningdias beserta suku yang tugas mohon undur diri dari hadapan anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!